dan juga Ibu Rani Maya Sari. Silakan Bu. Baik karena sudah kumpul semua di sini ya, saya kembalikan ke moderator. Langsung dimulai aja ya. Terima kasih rekan-rekan audiens yang sudah hadir. Hari ini kita akan bahas tentang post-service processing. Jadi beberapa hari yang lalu saya diminta oleh Panitia untuk memoderatoris sesi ini. Lalu ketika saya lihat panelis pembicaranya, tanpa pikir panjang saya langsung mengiakan karena kita semua dari Bandung, jadi ini urbanisasi ya. Terus kemarin kita baru juga ikut acara di Bandung tentang post-service processing bersama Lucia Solis. Jadi sedikit promosi, saya mewakili dari Manual Bro Community, kemarin mengadakan bootcamp fermentasi juga. Jadi ini kayak jadi perpanjangan episode-nya BCE ya. Ada mengadakan Bandung Coffee Exchange. Nanti sore ini kita juga akan mengadakan cupping kopi. hasil kerjaan kita kemarin di bootcamp fermentasi itu di lantai 6 di bootnya MBC. Jadi nanti kalau mau lihat hasil praktek bisa langsung ke boot MBC. Nah disini kita sudah ada panel pembicara yang kelasnya luar biasa semua. Ada prosesor, ada profesor, ada anak prosesor juga ya. Jadi disana ada Pak Intan Taufik, itu lecturer, researcher juga di ITB sama praktisi. Kalau teman-teman kenal Mikhail Jasin, ini adalah salah satu researcher yang bekerja sama dengan Mikhail Jasin untuk memproses kopi-kopi bersama Miki. Lalu disebelahnya ada Ibu Rani Mayesari, beliau adalah prosesor dari Java Halu dan penggerak komunitas di Gunung Halu dan Mekarwangi di Jabara. Jadi ada woman empowerment juga disitu ya. Sama ada sedikit pengolahan limbah pasca panen kopi yang nanti kita akan bahas juga disitu. Lalu disini ada Fikri, Fikri Raiha Hakim. Ini anak buah dari Pak Wildan. Anak dan buah Pak Wildan ya, jadi pemegang saham CV Prinsa Agroles tadi juga sudah berkecimpung di kopi sejak 2014 dan kemarin tahun 2022 salah satu kopi produksi Fikri dan adiknya nembus top 3 COI 2022. Jadi kopi hasil olahan Fikri ini sudah diakui di level dunia juga. Nah untuk proses pasca panen sendiri, post-service processing ini adalah suatu topik yang sebenarnya cukup menarik dan kalau ini kita cuma punya waktu satu jam jadi kemarin kita menghabiskan waktu di BCE untuk membahas proses ini sampai satu minggu dan itu masih belum meres. Jadi satu jam ini waktunya cukup pendek. Secara historis sebenarnya dikopi sendiri proses pasca panen itu baru dilakukan belakangan dan tren ngulik proses pasca panen sendiri baru dimulai sebenarnya sejak Sasa Sestik dulu menang WBC di tahun 2015. Itulah poin ketika prosesor mulai dibangunkan dan disadarkan bahwa pembentukan profil citarasa itu dikopi bisa dilakukan lewat ngulik fermentasinya lewat CM kalau kemarinnya, carbonic mesuration. Sebelumnya di tahun 2010 juga sudah sempat rame-rame yang disebut cinnamon gate jadi kopi salah satu finalis WBC itu ditemukan rasa cinnamon yang sebenarnya tidak mungkin ada dikopi. Jadi ini pasti ada aditif. muncullah kemudian istilah adulteration of port on coffee. Jadi adulteration itu sebenarnya kata yang sangat keras juga ya bahwa dia mengatakan bahwa penurunan kualitas sebetulnya. Tapi market membuktikan sebaliknya karena kopi-kopi yang di edit flavor itu ternyata ada penikmatnya juga gitu. Nah komponen fermentasi di kopi inilah nanti yang akan kita bicarakan lumayan banyak. Kita ada ahlinya di sini, ada praktisinya juga. Lalu selain itu juga satu poin yang mungkin kadang kita sering lupa itu by product dari proses pasca panen. Karena kebun kopi itu adalah tabungan karbon, tapi proses pasca panen itu menghabiskan hampir seluruh tabungan karbon yang disimpan di kebun. Jadi karbon waste dan physical waste-nya itu banyak banget. Proses wash itu membutuhkan banyak sekali air, proses natural itu menghasilkan parchment dan kulit kopi yang sebenarnya susah di decompose dan kalaupun di decompose dia bisa merusak tanah karena asam. Jadi dia butuh treatment lagi sendiri. Kita bicara pertama mungkin kita akan langsung masuk ke topik lewat Bapak Fikri. Salah satu yang dilakukan oleh Frinsa selama ini kan, kita tahu Frinsa punya kapasitas produksi yang sangat besar, juga sudah mengekspor kopi dalam jumlah besar ke beberapa negara Eropa. tantangan dan dalam praktiknya sendiri sebenarnya proses bagaimanakah yang dilakukan oleh Frinsa dalam mengelola kopi-kopi di posas proses ini sendiri. Lalu tantangan apa sih sebenarnya yang ditemukan dengan skala produksi yang sedemikian besar? Terima kasih atas kesempatannya, perkenalkan saya Fikri Raya Hakim, saya dari Pangalengan, Rinsa Jawa Finsa Estet. Saya menjawab pertanyaannya dari Pak Andi mengenai tantangan untuk pengolahan kopi spesial tea mungkin ya. Jadi tantangan yang paling berat dari kopi spesial tea itu adalah pertama kita harus mendapatkan dulu cara mengolah kopi yang bisa dianggap enak, oleh orang lain, untuk mungkin kalau sekarang pakainya standarnya cupping score, SCA misalnya gitu. Nah kemudian setelah kita mendapatkan kopi yang dianggap enak, kopi yang enak itu, kita harus bisa mengulanginya lagi, karena ketika kita bisa dapat kopi enak dan tidak bisa mengulanginya lagi, sekali berarti kan gitu, rare, terlalu rare gitu kan, sedangkan yang dituntut dalam kopi spesial tea adalah konsistensi. Nah itu dari situ jadi panjang ceritanya. Kenapa? Karena kemarin saya baru talk show juga sama di Jember, dari datanya dari orang puslit ya, berbicara bahwa 96 persen ya, 96 persen kopi di Indonesia adalah kopi dari rakyat, dari petani. Perkebunan rakyat, sehingga sangat banyak pemainnya. Jadi bisa kita bayangkan, kita jangan dulu bicara luar Jawa, Jawa Barat saja dulu, mengambil ceritanya jauh gitu, kayak misalnya kopi Ciwide, jangan dibayangkan Ciwide yang di sampingnya MT, yang di pinggir jalan raya gitu, tapi itu ongkos buat narik cerinya juga sekilo bisa, berapa? Paling mahal saya berapa? Seribu, dua ribu mungkin ya. Iya per kilo ya, narik ongkosnya saja. Narik ongkosnya saja, itu cuman ngambil, cuman dari kebun sampai masuk ke pengolahan. Di luar harga ceri berarti. Di luar harga ceri, jadi nah dari cara yang sulit itu kita harus bisa memilah lagi, kopi yang benar-benar petik merah, misalnya kan katakan. Jadi disitu kita bicara sistem terutama, jadi oke saya cerita sedikit, Frinsa itu kita punya dua tipe kopi, pertama dari kebun kita sendiri, untuk kopi yang dari kebun kita sendiri kita lebih mudah untuk mengontrol dari sisi kualitas, karena kita mulai tanam dari mulai persemayannya, kita menyiapkan benihnya, sampai panen itu kita yang menghandle semua. Nah yang agak sulit menerapkan sistem itu di mitra-mitra kita, karena kita harus tetap dalam QC. Jadi kuncinya kita harus bisa membangun sistem di QC itu tadi. Ya mungkin dengan sama prosesor, kalau bicara dengan sama prosesor itu kebayang, sulitnya seperti apa gitu. Jadi jangan aneh misalnya, ceri atasnya merah, bawahnya hijau, merah, kuning, hijau, Nah yang seperti itu kita agak tricky gitu kan untuk membuat sistem yang benar-benar bagus. Nah Frinsa sendiri kan sebenarnya memproduksi tidak hanya di ranah specialty ya, masuk ke komersil juga. pengolahan kopinya Frinsa sendiri, apakah dibedakan antara produksi kopi specialty dan komersil? Nah ini saya luruskan sedikit, jadi kan kalau pengertian specialty itu adalah kopi yang kaping skornya tas 80. Nah saat ini kita bergerak sebagian besar itu di kopi yang kaping skornya tas 80. Nah cuman mulai tahun berapa ya harga kopi mulai mahal itu 2021? Mulai tahun yang lalu? 2021 itu harga kopi yang awalnya di 7.000, 8.000, 9.000, loncat ke 12.000, 13.000. Ceri ya? Ceri, jadi kalau bayangan ceri 7 kilo jadi siap sangrai 1 kilo. Nah disitu kita mulai membuat solusi untuk bayar-bayar kita. Jadi kita menurunkan sedikit total defeknya. Jadi sebenarnya tidak yang komersial banget tapi untuk supaya harganya tidak terlalu tinggi kita berikan alternatif kepada bayar dengan mengurangi jumlah kopi yang terbuang. Karena kan jadi kopi itu defeknya ada dua, pertama yang fisik ya ada primary ada secondary. Kalau primary bayangannya benda asing, kopi hitam, biji hitam, pokoknya kopi yang defek yang akan berusak kepada rasa. Ada juga secondary, secondary itu kayak pecah dikit-dikit. Nah kita bermain disitu jadi pecah dikit-dikit kita naikin sedikit dan itu pun sepengetahuan bayar. Jadi kita kirim ini yang bagusnya banget maksimal poin 4 atau 6 harga sekian, ini yang sampai 10, ini yang 15. Nanti mereka cupping, oh cuman yang 15 segini aman, yaudah 15 harganya segini. Nah kalau yang komersialnya banget sebenarnya itu yang tersortir dari secondary. Jadi standar SOP untuk pengolahan di Frinsa, namanya spesialtik ya. Nah seperti yang kita tahu juga Frinsa itu salah satu produsen kopi yang berhasil bekerjasama dengan salah satu roastery dan trader juga ya, disebut trader juga ya, di luar negeri yang cukup terkenal namanya Nordic Approach. Nah pendekatan yang dilakukan Nordic Approach ke Frinsa, apakah memungkinkan terjadi semacam transfer ilmu pengetahuan atau teknologi dari, karena kita tahu kan negara Eropa adalah negara bayar, seberapa besar sih sebenarnya intervensi dari mereka sebagai bayar terhadap processing yang dikutukan oleh Frinsa atau Frinsa yang pegang kendali dari processing yang ditawarkan ke Nordic Approach. Nah kalau pertanyaannya itu, kalau kata sepertinya Pak Pada, saling-saling, saling-saling. Ini karena kita dari Bandung semua, jadi maaf ya Yunda. Jadi bayar kita Nordic Approach memberikan saran dan kita pun memberikan, jadi awalnya kita proses dulu, kita bikin natural segala macam, kirim kesana, ini kita ada tiga metode atau empat metode untuk kopi, kemudian mereka memilih, wah saya ingin yang ini, ini sekian banyak, berjalan setahun-setahun, saya ingat dulu 2000 berapa ya, 17, 18, antara 17 ke 19, mereka ngirimin kayak SOP, pengolahan kopi dalam bentuk PDF. Fikri ini coba cinta bikin, pakai bahasa Sunda gak benar-benar orang Eropa. Pokokannya gitu. Pokokan, jadi, tolong bikinin, ini kopi, ini SOP-nya, kemudian nanti kita tes rasanya seperti apa. Nah kemudian dari situ, udah nih kita bikin yang sesuai dengan marketnya mereka, karena mereka pun menjual lagi. Jadi, sekilas info mengenai Nordic Approach, Nordic Approach itu adalah perusahaan, dia jualan green bean trader, tapi dia semacam kurator, semacam kurator, jadi kalau bisa, kalau mau buka Nordic Approach, ketik aja Nordic Approach, nanti muncul. Nah kemudian, bulan kemarin, jadi selama ini kita kontak-kontakan lebih banyak mereka yang datang ke kita, ke Indonesia. Kemudian by Zoom, nah kemarin, karena sudah lama, karena tahun ini mereka gak ada kunjungan ke sini, gantian saya yang kesana, nah pas di cuping, di meja cuping ada namanya Jemmy, Jemmy Jongki, dia yang apa ya, pemasaran yang menjelaskan proses kopi. Nah saya bilang, Jemmy cik teh, lamun, ya cik teh, ya jadi gini. Bahasa Inggrisnya cik teh, jadi gini, kata-kata Jemmy gini, Fikri kita bikin proses kayak gini, terus gimana, terus saya usulkan, yaudah kita bikin kopi yang agak aneh sedikit pengolahannya segala macam, terus dia cuma nanya satu hal, Fikri kamu yakin gak dengan proses ini, cuping skornya bisa lebih tinggi dibanding biasanya. Jadi kalau kopi saya biasanya cuping skor di mereka itu 86, 87, itu mereka yang meng-cuping ya, jadi nilai itu dari mereka. Dia cuma bilang gini, kamu yakin gak cuping skornya bisa di atas 88? Emang kenapa? Ya kalau cuping skornya 86, 87, seperti apa pun pengolahannya harganya sama, kata dia. Oh iya, simple juga sih. Jadi pada akhirnya ketika kita mau mencoba, kita coba, tapi kita mencoba sesuatu itu yang mungkin yang ada peluang akan lebih bagus dan bisa bikin jumlah yang banyak dan konsisten. Nah tadi bicara soal konsistensi ya, jadi mungkin kita bisa bayangin ketika bikin sampel, biasanya itu dimulai di panen awal ya, jadi pada saat panen awal, ketika jumlah panenan kopi masih sedikit, itu kesempatan untuk para produsen atau prosesor itu untuk melakukan eksperimen. Jadi karena jumlahnya kecil nih, paling sekitar 1-2-3 kilo gitu diproses, lalu mendapatkan hasil, dikirim ke buyer, dan buyer suka ketika mereka minta kopi dengan profil yang sama, itu tantangannya adalah memproduksi kopi yang sama dengan jumlah sekian ton, jadi berkali-kali lipat konsistensi, lalu profil kejaran rasa yang kita cari gitu, yang buyer cari. Nah ini juga salah satu yang menarik sih dari kopi, bagaimana sebenarnya kopi itu intervensi dari konsumer, itu sangat tinggi terhadap produsenya, jadi kalau ubi cilembu gitu ya, mereka bikin, terus mereka jual, konsumer suka, mereka enggak ada yang minta, kita pengen ubi cilembunya lebih funky tuh merasanya gitu, tapi yaudah adanya ubi cilembu gini, yaudah akhirnya market yang membeli gitu. Kalau di kopi enggak, ketika washnya mulai dirasa boring, terus ada orang yang bikin natural dengan rasa yang funky, terus konsumernya suka, roster akan kemudian bilang ke produsen, tolong dong bikin kopi natural yang funky. Jadi akhirnya produsen tidak punya pilihan lain, karena mereka tetap harus mengolah cherry yang dipanen, dibuatlah kopi dengan profil rasa seperti itu. Nah terkait demand-demand semacam ini, dan tantangan terhadap konsistensi itu, kita mulai melihat ada tren namanya fermentasi terkontrol, nah itu cara kerjanya seperti apa, dan sisi teknologi apa sebenarnya yang bermain di fermentasi terkontrol, itu mungkin nanti dijelaskan oleh Profesor atau belum. Bapak dosen Intan Taufik tadi, Mbak Intan, yang ini Kang Intan. Silahkan Kang Intan. Baik, terima kasih. Perkenalkan nama saya Intan Taufik, saya adalah staf pengajar dan juga peneliti di Institut Teknologi Bandung. Jadi memang keseharian saya bergulat dengan mikroba, tapi memang karena penikmat kopi, jadi waktu itu saya, eh ini apakah ada proses di kopi, yang kemudian kita bisa utak-atik. Mudah-mudahan di akhir pembicaraan hari ini, saya bisa meyakinkan yang hadir di sini itu, bahwa mikroba itu peranannya sangat besar, termasuk di kopi. Ya bukan hanya di keseharian ya, termasuk ketika kita kemarin pandemi gitu kan, itu juga mikroba yang jeleknya, tapi banyak loh mikroba yang menguntungkan khususnya untuk kopi. Mungkin saya bintang tolong Panitia untuk share slide, mohon maaf ini karena kebiasaan di kampus, jadi saya harus pakai slide. Mudah-mudahan tidak. Jadi ini terkait perspektif mikrobiologi, mohon maaf ini juga pakai logo kampus, ya gitu deh kalau di kampus ya. Mungkin next saja. Nah ini kira-kira apa yang akan saya ceritakan, bahwa target kita sebenarnya ketika berbicara kopi itu, tadi sudah diulas, sebenarnya ketika buat kopi itu kita cuma targetnya biji saja, nanti saya cerita tentang kopi dan mikrobanya, riset kopi di Indonesia dan potensi di lapangan yang dikaitkan dengan apa yang sudah saya lakukan. Mungkin langsung next. Nah ini gambaran sedikit, jadi ini bukan dari saya, jadi ini ada beberapa paper, tapi mungkin tidak kelihatan di bawah ada citasinya ya, jadi ini dari sebuah paper. Kalau kita lihat kopi, itu 100% ada buah gitu ya, tapi yang kita targetkan sebenarnya itu ada di bin, green bin itu 18, hampir 19%, jadi kita mau menargetkan, itu sebenarnya target kita. Ketika kita berbicara kopi, tapi apapun yang terjadi, untuk mendapatkan 19% itu, apapun yang kita lakukan terhadap buah-buah, semua komponen lain itu akan berdampak sebenarnya ke situ. Singkat cerita, mungkin bisa next, mungkin agak rumit ini gambarnya, tapi ini adalah salah satu proses bagaimana kita mendapatkan kopi. Jadi kemungkinan kalau saya, setiap pagi saya biasanya minum espresso, itu 1% di sebelah Kang Fikri itu ada tulisan 1% dari buah kopi yang saya nikmati. Jadi semua proses ini yang mungkin prosesnya adalah 9 bulan, kurang lebih 9 bulan ya. Jadi panen sekarang, baru 9 bulan kemudian saya nikmati sebagai sebuah cangkir kopi espresso. Semua proses ini yang terjadi di sini, proses fisika, kimia, ataupun apapun yang terjadi terhadap kopi dalam perjalanannya, itu akan mempengaruhi apa yang kita rasakan. Termasuk tadi, berapa banyak sih energi, sampah yang kita hasilkan, dalam tanda kutip sampah, kalau kita tidak gunakan kembali gitu ya. Jadi dari buah kopi yang tadi 100%, Bapak Ibu kalau kita nikmati ya cuma 1%. Yang kita buang sebenarnya banyak. Jadi mungkin ini juga pelajaran buat kita, harusnya kita sudah lebih, apa yang bisa kita pakai lagi gitu ya. Jangan, ya kita enak, kopi enak, tapi ya kemudian harus sustainable. Nah, tadi saya cerita, jadi ini prosesnya panjang, 9 bulan, ada yang dikupas, dipanaskan, tadi ditransport dari hutan ke bawah, segala macam. Nah, mungkin next, proses, ini kalau kembali lagi ke, mohon maaf ini Bapak Ibu, jadi balik lagi to the basic, yang terjadi, green beans, beans atau biji kopi itu akan berubah secara fisik, dan secara kimianya. Dari awal, ketika dapat yang cherry, dikupas, ya dia akan terekspos ke panas, dia akan berubah. Kimianya juga akan berubah. Gitu ya. Mungkin, kita di sini juga sudah merasakan, kira-kira kalau misalnya ada kopi yang jelek, kan kerasa juga gak enak gitu ya. Nah, ada satu lagi, next. Oh, sebelum ke sana, sorry. Ini topik yang paling menarik. Jadi, sebenarnya ada pemain yang sekarang mungkin tadi diceritakan adalah proses fermentasi. Nah, mungkin ini adalah gambar yang saya ambil juga dari referensi, mohon izin, teman-teman, saya berdiri sedikit ya. Jadi, kita ada di sini, dan jagung ada di sebelah sini. Kalau kita lihat DNA kita, kekerabatan kita itu segini, sedangkan mikroba-mikroba yang ada di lingkungan itu, jaraknya jauh banget. Jadi, kita lebih dekat terhadap jagung dibandingkan antara mikroba A sama mikroba B. Kita temenan lebih dekat sama jagung, yang gak bisa gerak, gak bisa ngomong gitu ya, kalau dipotong ya gak bisa lari gitu ya. Dan satu hal lagi adalah, kalau Bapak Ibu lihat di sebelah kiri, atau kanan ya, sorry, tubuh kita, itu ternyata mikroba itu lebih banyak jumlah selnya daripada jumlah sel tubuh kita. Termasuk DNA-nya. Jadi, banyak sekali proses-proses yang sebenarnya tergantung dari mikroba tersebut. Jadi, Ibu Bapak senang itu karena serotonin di dalam tubuh, serotoninnya kebanyakan dihasilkan bukan oleh tubuh kita, tapi oleh mikroba yang ada di perut kita. Jadi, mood kita bisa diatur oleh makanan yang kita makan. Dan itu akan ngasih makan ke mikroba, mikrobanya ngasih serotonin, kitanya jadi happy. Hal yang sama dengan kopi. Di kopi itu ya, ketika di kebun itu sudah banyak mikrobanya. Termasuk yang tadi, metik. Yang metik kan pakai tangan kalau di Indonesia ya, bukan pakai mesin. Mikrobanya ke transfer dong. Lagi jalan dari gunung sampai ke bawah, ke tempat proses, mikrobanya masuk juga. Di tempat proses, seluruh permukaan itu ada mikrobanya juga. Di tankinya, di airnya, di akang-akang, teteh-teteh kalau di Jawa Barat yang ngolah. Sampai nanti yang ngejemur. Mungkin next. Nah, sehingga ada satu proses lagi nih. Proses biologinya yang berubah. Jadi, kalau dari segi keilmuan, kita back to basic. selama proses pasca panen, kurang lebih, sejak kita petik hingga nanti kita nikmati, mungkin di tengah, kalau green bean, proses fisika, kimia, dan biologi itu berubah di green bean. Kalau kita tidak atur, ya kita tidak akan mendapatkan green bean yang baik. Mungkin next. Nah, sebenarnya ketika diminta terkait inovasi, inovasi di proses pasca panen ini banyak. Sensor, analisis data, AI juga sudah masuk, sebenarnya sudah ada, menggunakan energi terbarukan, tapi mungkin saya akan fokus ke sini, bioproses dan fermentasi terkontrol. Untuk pengeringan kurang lebih sama, kita juga sebenarnya disitu ada, memanfaatkan mikroba untuk mengontrol pengeringan. Nanti kita bisa bahas lebih lanjut. Nah, mungkin ini di skip saja, karena saya, nah, tadi ketika saya cerita tentang fisika kimia dari biji atau buah, sebenarnya yang kita bisa kontrol adalah lingkungan. Jadi bagaimana kita mengontrol perubahan fisika kimia di ceri atau di biji, dan biologinya itu tergantung bagaimana kita mengontrol yang di lingkungan. Jadi kalau tadi mikrobanya kita tambahkan, kan tadi kita tahu, mikrobanya bisa saja ada mikroba yang baik dan buruk. Kita bisa undang dong mikroba yang menyenangkan teman kita ke proses pasca panen kita. Sehingga proses yang berjalan tadi lebih bagus, terkontrol. Bukan mikroba yang menyebabkan enggak enak rasanya, tapi menyebabkan rasanya menyenangkan. Next. Nah, berbicara tentang mikroba, di kopi ini sebenarnya sudah cukup banyak. Dari tahun 1907 ini sebenarnya. Sudah ada. Mikroba itu. Dan makin ke sini memang, kemampuan kita untuk menelah mikroba ini juga sudah semakin canggih. Kita sudah bisa tahu DNA-nya, kita bisa ambil mikroba, kita analisis DNA-nya, kita bisa tahu di situ ada siapa saja kita bisa lakukan. Tapi memang masih mahal untuk kita ya di Indonesia. Tapi teknologi itu ada dan bisa kita akses. Nah, berikutnya. terkait fermentasi. Balik lagi, ini ada apa, kalau dari segi kami di laboratorium, kurang lebih gambarannya seperti ini. Apa sih yang terjadi di fermentasi? Ini gambaran dari sebuah tanki, pokoknya wadah sebenarnya, kita bisa pakai yang murah. Kalau saya di laboratorium itu kita pasti pakai, mohon maaf, wadah bekas es krim lah yang tiga literan gitu ya. Nah, itu kita pakai itu. Jadi tanki. Tanki miniatur. Jadi mahasiswa-mahasiswa saya, eksperimennya dia yang seperti itu. Kalau tidak ada sekali, ya pakai plastik lah. Apa adanya lah. Tapi yang penting mereka bisa lulus, kalau mahasiswa ya kan gitu ya. Nah, tapi kurang lebih apa yang bisa kita lakukan adalah fermentasi kurang lebih gambarannya. Dia pakai apakah natural seluruh bijinya atau dikupas dulu. Jadi kita bisa lakukan semua itu. Kemudian kita masukkan ke sebuah wadah. Kenapa kita masukkan wadah? Karena kita pengen mengontrol. Lalu ada beberapa variable yang kita bisa mainkan umumnya. Sebenarnya variablenya banyak, tapi kita bisa mainkan beberapa di sini adalah kondisi udaranya. Kita bisa berbicara tentang open, ada oksigen, kita buka saja tanknya. Atau kita pengen main anaerobic gitu. Atau kita anaerobicnya enggak kita atur. Nanti otomatis dia akan bisa anaerobic juga. Kalau kita tutup aja, nanti oksigennya habis. Atau ada yang sekarang carbonic maceration. Kita injeksi pakai CO2 ya. Mungkin nanti ke depannya pakai nitrogen. Saya enggak tahu lah. Udah ada nitrogen. Udah ada ya? Udah ada. Jadi kita mainkan gasnya. Tadi kita mainkan lingkungan atau fisika kimia lingkungan supaya proses perubahan fisika kimia pada biji sesuai yang kita inginkan. Apalagi yang kita bisa mainkan, kondisi lingkungan air. Adakah airnya dengan ditambahkan air atau tanpa air. Ada yang submerge atau without adding water. Dan yang satu lagi, tadi mikroban yang kita bisa mainkan. Jadi ini mungkin penyederhanaan, tapi mudah-mudahan memberikan gambaran. Kita bisa memainkan seluruh variable ini untuk tadi targetnya Kang Fikri. Kita mau dapat cita rasa yang seperti apa. Atau cupping score tertentu. Atau cupping score tertentu. Kalau dari saya, cupping score memang akhirnya jadi agak jauh buat saya, karena itu kemudian akan dipengaruhi oleh banyak hal. Kalau saya lebih tertarik, karena saya enggak bisa ngelakuin sendiri juga, saya biasanya minta ke teman-teman. Yang menarik buat saya adalah, ini cita rasa akhirnya jadi apa nih? Kalau buat kami lebih. Kami menggunakan si mikroba ini sebagai flavor engineer. Kurang lebih begitu. Flavor engineer buat kami. Atau ya tadi, bisa jadi cupping score. Tapi memang nanti saya akan ceritakan, dengan menggunakan mikroba ini cupping score-nya naik. Mungkin next? Nah ini penelitian kopi yang kami lakukan. Jadi kami mulai 2016. Di awal, kami tahu, ini di awal sekali kita enggak pernah, ya belum lah, saya ya belum pernah melakukan penelitian tentang kopi, tapi saya mau mulai. Saya pengen tahu betul nih, betul enggak mikroba ini berpengaruh terhadap cita rasa kopi. Nah akhirnya kita mulainya dengan apa? Kita fermentasinya bukan pada cherry, atau bukan pada pulp coffee. Tapi kita mulainya di green bean. Jadi green bean yang udah jadi, kita minta ke petani, kemudian kita cut si mikroba. Nanti saya cerita, nah ke depan-ke depannya saya sudah pakai yang cherry sekarang. Ini ada beberapa, nantilah kita bisa ceritakan. Mungkin next? Nah ini yang green bean nih. Jadi waktu itu perlakuannya ada beberapa mikroba yang kita ambil, ada yang dari VSS Luwak, karena Indonesia terkena dengan Luwak. Kebetulan ada yang sedang penelitian ubi celembu, tadi ada cerita ubi celembu. Kita ada mikrobanya, kita ambil gitu ya. Kemudian kita, nah kita cek sebenarnya mikroba itu, mereka kan tadi sebagai flavor engineer, dia punya kerjaan, dia ngerjain sesuatu nih. Jadi kalau dari kami, dia punya enzim-enzim spesifik yang bisa membreakdown apa yang ada di dalam buah kopi. Nah kita karakterisasi itu, nah ini perlakuannya kurang lebih eksperimennya secara sederhana, ada yang di fermentasi dan ada yang tidak di fermentasi. Mohon maaf ini di bawah, inkubasi 37 derajat 4 sampai 12 jam. Ceritanya lebih lengkap, itu ada 4, 8, 12, lebih cita rasanya bisa beda-beda. Mungkin langsung ke next, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Tanpa fermentasi, hasil cupping scorenya ini, ini cerita cupping score ya, 81. Ketika kita main-mainkan ini ada beberapa variasi, ini jam 4, 8, 12, ABC itu kurang lebih rasio mikroba yang kita tambahkan, mungkin bisa langsung jelas terlihat bahwa cupping score berbeda. Ini baru skala kecil, tidak jauh-jauh banget dilakukan simultan di laboratorium. Jadi dengan ini waktu itu kita percaya, oh benar nih mikroba emang bisa mempengaruhi karena tadi kemampuan enzim-enzim tadi, cita rasanya berubah, kata yang nge-cupping ya, bukan saya, saya enggak punya kemampuan cupping, kita kirim ke sebuah lab di Bandung, dan ini nilai yang keluar. Jadi, wah menurut saya lumayan nih dari 81 bisa ke 84, 85. kita juga coba, wah ini kemungkinan, apa ada kemungkinan dari green bean yang berbeda nih. Next, kalau di sini kita melihat dari beda asal, jadi waktu itu yang ini dari Bali, yang ini dari Gayo, kurang lebih kita lakukan hal yang sama, untuk menjawab apakah kemudian si flavornya itu berubah kalau kita kasih mikroba. Dan ini mikrobannya sama, tapi kemudian flavornya berubah, karena memang tadi green bean, berawal dari green bean yang sudah berbeda juga. Oke, next. Nah ini kurang lebih, apa yang ini mahasiswa dari kampus yang sudah melakukan penelitiannya tahun 2016, 2017, 2018, jadi kurang lebih kita sudah membuktikan bahwa cupping score naik, merubah karakteristik citarasa, dan juga sebenarnya polifenol atau antioksidannya ternyata naik. Jadi kurang lebih lebih sehat lah, sebenarnya kafeinnya juga turun, kurang lebih gitu ya, dari penelitian yang kami lakukan. Next ya, kami juga penasaran waktu itu tahun, berapa ya ini ya, saya lupa, enggak ada, nah, lagi rame kopi wine, nah waktu itu kopi wine, ini cita adat-cita rasa wine dari mana, akhirnya kita lakukan percobaan juga gitu, dan ternyata memang dengan kita mainkan mikrobannya, kalau ini kan sudah dari cherry, cupping scorenya sudah naik juga. nah berikutnya, nah kita juga coba, apa ini, kalau itu di lab ya, nah ini kebetulan waktu itu kita kerjasama dengan Miki, saya minta bantuan Miki yang untuk uji coba di lapangan, jadi uji coba di Salatiga, Bandung, Bali, jadi kalau kami di kampus ya, di lab doang nih, enggak terbukti gitu kan, yaudah ini bisa enggak, secara visible enggak nih, kalau di lapangan, dan ternyata dicobakan sama teman-teman sih, di lapangan ya visible, skala besar ini, jadi waktu itu kita uji cobanya, waktu itu Miki pas pandemi nih, jadi pas pandemi, jadi saya bikin mikrobannya juga di rumah, sebagian lab saya pindahin ke rumah gitu, Miki datang dari Jakarta, ambil, pakai mobil, dia terus drive ke Salatiga, ke Bali gitu, jadi untuk mencoba ini, waktu itu mintanya 2 ton, akhirnya sampai lebih 12 ton, kalau enggak salah, dicoba di awal, sekarang sih Miki udah lebih banyak dari, mungkin itu dulu kali, oke, baik, terima kasih Kang Intan, nah, tadi kita, dari presentasi Kang Intan ini, kita lihat sekali banyak, ada istilah mikroba dalam fermentasi, di proses pasca panen gitu ya, dulu sebelumnya kita cuma kenal proses wet dan dry, jadi ada natural, ada wash, setelah itu ada berkembang lagi, jadi honey process, terus udah gitu di wash sendiri, ada Kenyan wash, ada macem-macem, terus kemudian setelah Sasa Sestik itu 2015 main CM, mulai lagi ada anaerobic fermentation, ada extended fermentation, ada yeast, ada infused coffee, macem-macem lah, jadi kemarin kita belajar juga di waktu camp di Puntang waktu itu, gimana treatment tiap fermentasi yang beda-beda menghasilkan rasa yang beda, nah, salah satu produsen yang akhirnya menerapkan proses eksperimental di situ, jadi pengkondisian lingkungan yang tadi Kang Intan jelaskan, untuk membuat lingkungan itu lebih bisa didominasi oleh microbes tertentu, itu salah satunya adalah Tehrani, dan kemarin ya Alhamdulillah produknya berhasil menembus pasar internasional juga, mungkin Tehrani bisa sedikit cerita, ini juga cukup menarik karena Frinsa juga melakukan, tapi dengan metode yang berbeda, pendekatannya beda, jadi mungkin bisa dimulai Tehrani sendiri. Terima kasih Kang Andi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nama saya Rani, saya petani dan prosesor dari Gunung Halu, Bandung Barat dan Jawa Barat, yang dijelaskan oleh Kang Andi adalah tentang bagaimana Jawa Halu memproses kopi secara laktik, tetapi dengan metode penggaraman, jadi bagaimana kopi, kok dikasih garam, apa enggak asin, awalnya saya juga berpikir sebelum mencoba, harusnya mencoba jangan dulu berpikir, nanti enggak jadi, jadi saya dari sudut pandang yang berbeda, karena saya tadi sebelum kita ke sini, kita briefing sedikit, dari sudut pandang perempuan, ibu-ibu yang memang tidak ada latar belakang saintis seperti Kang Intan, atau sekolahnya juga di sosial, kita berpikirnya adalah dari pengalaman dan logika, bagaimana mengolah kopi ini, memperlakukan dia dari sudut pandang, ini adalah buah, ini adalah makanan, yang harus diolah dengan keadaan baik, bahan bakunya baik, tempatnya yang untuk mengolahnya baik, dan diproses dengan baik, karena kita ingin sebagai ibu, menghasilkan satu produk yang baik ketika dinikmati, nah Laktik ini goalsnya adalah saya ingin menghasilkan satu produk, yang dimana bisa terukur, terkontrol, dan hasilnya lebih konsisten, awalnya seperti itu, semuanya tanpa ilmu yang lengkap, tetapi ketika kemarin di FTC bersama dengan BCE, ini seperti mendapat satu approval ya, bahwa ternyata yang kita lakukan, itu sudah dilakukan oleh yang lebih ekspert lagi, jadi proses yang saya lakukan adalah menambahkan garam di dalam proses fermentasinya Kang, dan itu menghasilkan cita rasa kopi yang lebih fruity, manis, clean, dan natural kita bisa memiliki cita rasa yang khas, Jawa Halu mengolahnya dengan dua metode, pertama dengan Laktik dengan garam, yang kedua dengan Nira, seperti itu, dan yang lebih uniknya lagi, sekarang Jawa Halu sudah 100% sisa sampah yang tadi Kang Intan bilang, hanya 19% yang kita gunakan, berarti sampahnya banyak banget, itu sudah 100% zero waste kan, sampahnya sudah menjadi produk lain, yang bisa menjadi nilai tambah kepada kopi dan kepada sosialnya. Oke, ini menarik juga yang soal byproduct ini, tapi tadi Frinsa juga mungkin teman-teman pernah nemuin ada produk di roastery yang di labelnya adalah Frinsa Laktik, nah kalau tadi Terani pendekatannya adalah menggunakan garam, jadi fungsi garam ini, kalau kemarin kita pelajari dari camp, itu adalah untuk membuat lingkungan fermentasinya hanya bisa dihidupi oleh bakteri-bakteri laktik asid, jadi kayak bikin asinan gitu ya, jadi dia akan membuat bakteri laktik bertahan, dan yang lainnya luruh, lalu bakteri laktik yang akan mengkonsumsi daging buah dan kulit buahnya, lalu nanti hasilnya adalah cita rasa kopi dengan karakter tertentu. Nah kalau di Frinsa sendiri, Frinsa Laktiknya mungkin boleh diceritain sedikit, Kang Fikri? Mungkin saya cerita sedikit mengenai pengolahan kopi, nah cuman sebelumnya saya ingin tahu dulu nih dari audiens disini, yang ada pengolahan kopi enggak? Tolong angkat tangan yang pengolahan kopi. Ngacung, ngacung, pengolahan prosesor, prosesor. Kalau ada enggak akan dibuka rahasianya. Dua, enggak, maksudnya supaya kita bisa menjelaskan dengan ini gitu. Dengan bahasa yang... Kemudian yang petani kopi? Enggak ada. Ada satu. Yang penikmat kopi? Semua. Ada penikmat kopi, ada enggak? Ada. Angkat tangan dong biar rame. Oke, jadi... Proses kopi itu kita anggap ada empat. Dua lah, dua. Dua pertama yang kering dan basah. Yang kering itu natural dan honey, dianggapnya kan begitu. Kemudian yang basah adalah dry hole dan red hole. Dry hole dan red hole. Karena kalau full wash dan semi wash agak rancu. Jadi yang gini gampangnya, fully wash, eh, dry hal. Dry hal itu yang umum di dunia dilakukan. Buah dipetik, dicuci, dipalping, dihilangkan kulit merahnya, difermentasi untuk menghilangkan lendirnya, kemudian dijemur sampai kering, dikupasi hard skin, parchment, parchmentnya. Kemudian yang Indonesia lakukan, yang apa namanya, awalnya hanya di Indonesia, kalau sekarang di negara lain juga diikuti. Giling basah. Giling basah, latar belakang kenapa? Karena di Gayo curah hujannya tinggi. Jadi, persis dengan dry hal, hanya ketika kadar air yang masih tinggi, dikupas duluan, kemudian dijemur lebih cepat. Jadi, ibaratnya kalau dry hal itu dijemur, ada hard skinnya tidak langsung, masih ada bajunya, kalau yang si giling basah itu sudah dikupas, jadi kita ngejemur green bean. Nah, kemudian ada lagi yang proses kering. Proses kering itu, kenapa disebut kering kalau yang saya tangkap? Karena tidak menggunakan banyak air. Itu awalnya. Nah, kemudian proses kering tadi ada natural. Natural itu awalnya cuma dipetik, cuci, jemur. Lalu yang kedua honey. Honey itu petik, cuci, dihilangkan ledirnya, lalu dijemur. Nah, yang dilakukan oleh Frinsa untuk produk natural electric itu adalah ketika kita memanen buah kopi yang merah, kita cuci, kita tambahkan di situ bakteri. Bakteri, kemudian kita fermentasi dulu cerinya, baru dijemur. Jadi, kalau ditarik tujuannya sama, tujuannya sama, cuma caranya beda. Berarti kita sama-sama mau ke Jakarta, ada yang lewat puncak, ada yang lewat jonggol, ada yang lewat tol Cipularang, ada yang... MBZ atau atas atau bawah. Itu sama, mirip. Itu cuma beda kecepatan waktu. Nah, itu merupi summer sama tidak summer. Nah, jadi tujuan akhirnya mirip, caranya berbeda. Nah, nanti secara teorinya oleh Pak Doktor. Oke, nah tadi Terani juga, jadi kalau tadi balik sedikit, kalau di Frinsa penerapan proses lektiknya adalah dengan penambahan bakteri. Jadi, mereka menambahkan bakteri dalam bentuk ragi berarti ya, atau sudah jadi bakteri, bakteri langsung. Jadi, ke tanki fermentasi. Sementara kalau Terani menciptakan lingkungan untuk lektiknya dengan garam. Cuma, boleh tahu mungkin kemarin untuk proses lektiknya sendiri, kapasitas produksi berapa, menghabiskan garam berapa. Karena kan garam di kita sudah mahal. Terani nanti diambil sama prosesor kopi, tambah naik lagi berarti bahaya. Itu kan lumayan garamnya ya, lumayan. Tetapi, apa, menariknya itu memang rasanya lebih unik. Lebih unik dan sebetulnya lebih mudah mendapatkan garam dibanding bakteri bagi kami sebagai prosesor yang latar belakangnya juga tidak ada akses ke arah sana. Jadi, yang kami cari itu adalah media-media yang memang ada di sekitar kita, ada di sekitar lingkungan kita, kemudian bagaimana itu menjadi nilai tambah kepada produk kita. Kan, persaingan itu cukup luar biasa ya. Saya ini sangat junior, jawab hal ini sangat junior sekali. Bagaimana kita bisa bertahan, berkembang, tidak mati sebelum mekar gitu kan. Jadi, harus nyari nih, harus nyari sesuatu yang bisa membuat orang mau menoleh, mau tertarik, mau mencoba dan mau balik lagi. Nah, salah satunya setelah berhasil di proses nira, proses laktik ini juga ternyata bisa mengimbangi kebutuhan produksi di lapangan. Apa kebutuhan produksi? Panen itu cukup banyak, belum terserap. Yang sekarang banyak menyerap panen tetap masih medan. Di Jawa Barat ini kan pemain prosesornya juga tidak banyak, apalagi di Bandung Barat. Nah, caranya adalah dengan membuat satu inovasi produksi, inovasi produk daripada hasil panen atau di pasca panen di hulu, menjadi sesuatu yang bukan hanya menarik dari sisi cita rasa, cupping score atau penamaan, tapi memang dari prosesnya, story-nya juga harus memiliki story yang menarik dan mengedukasi. Seperti itu. Sisi lain, Jawa Halu itu sebenarnya yang menarik dari Jawa Halu, kalau teman-teman sempat datang kebutnya dan lihat ada beberapa ilustrasi. Dan ada satu poin yang dilakukan oleh Jawa Halu, itu adalah pengolahan waste yang tadi by product. Karena kalau kemarin pas seminar di Bandung, Kang Intan bilang waste itu sebagai potensi ekonomi yang belum terolah. Nah, potensi ekonomi itu sudah dengan jeli dilihat oleh Jawa Halu, Terani, itu memproduksi fire starter sama black shoulder fly. Jadi mungkin bisa cerita sedikit. Dan sudah berhasil dipasarkan kemana nih? Ke Korea bulan lalu, Oktober, tembus ekspor. Jadi begini, kita sebagai prosesor itu ada satu tantangan besar, Kang. Prosesor sekaligus pembisnis, kita kan tetap harus membangun tim. Tetapi tim kita di lapangan, mungkin Pak Wildan, Kang Fikri tahu, itu kan para petani yang cara komunikasi dengan mereka itu malah kita yang harus belajar. Bagaimana cara komunikasi dengan mereka untuk message kita tersampaikan kepada mereka. Kita butuh bahan baku yang petik merah, kita butuh cherrynya itu dirambang, kita butuh jemurnya dibolak-balik, kita butuh sortirnya tahapan yang begitu banyak. Kita mungkin bisa paham dengan materi SCA, tetapi di level grassroot kan tidak seperti itu. Nah, dari keadaan kendala seperti itu, kami menemukan satu metode khusus, yaitu kalau Bapak-Ibu nanti mampir kebut kami di sebelah sana, kita menemukan metode khusus komunikasi antara kita dengan petani, yaitu melalui gambar. Dan gambar ini betul-betul menjelaskan bagaimana tahapan dari mulai kebun sampai ke karung, karena prosesor hasil akhirnya green bin dong. Nah, itu digambar oleh teman-teman seniman, boleh berdiri nih yang penggambarnya ada di ujung sini nih, ini Kang Nugrahan, ini yang gambarnya. Dari gambar ini berhasil terjadi komunikasi dua arah, bukan hanya dari produk green bin yang berkualitas dan memiliki narasi bagi Java Halu, tetapi bagaimana menjelaskan kepada petani bahwa sampah ini bisa menjadi nilai tambah, baik itu knowledge maupun penghasilan. Konsepnya adalah konsep inti plasma, sebagian dikerjakan di masyarakat, sebagian dikerjakan di Java Halu. Kalau kita panen 10 ton satu hari, sampahnya itu hampir 6 ton. Itu, udah praktis. Kalau kita mau bikin kopi wash, pertama udah ngabisin air. Satu cangkir kopi yang diminum oleh Bapak Ibu, mulai dari ditanam sampai ke cangkir, menghabiskan 140 liter air, Pak. Jadi kalau kami, saya sama Kang Fikri ini di hulu nih, di kebun, di gunung, yang airnya melimpah, itu seenaknya mengalah kopi pakai air, Bapak di Jakarta udah gak kebagian air. Karena air bersih, udah tinggal 30 persen, itu di gunung. Makin mahal beli air buat di kota. Nah jadi, kita ini mempertimbangkan sekali, bukan hanya mengurangi air dalam pengolahannya, tapi bagaimana mengurangi sampah daripada limbah, daripada pengolahan. Bapak tinggal hitung saja, kalau nanti ditanya, Java Halu produksi berapa? 10 ton green bean berarti. Kali cerinya 7, dikali lagi limbahnya itu berapa? Hampir 70 persen. Itu bagaimana mengelolahnya? Bagaimana dia mengelolah limbah cair dan limbah padatnya? Karena kulit kopi yang sudah dikupas, itu sangat mudah teroksidasi dan menjadi cairan asam. Tadi Kang Andi sudah menjelaskan, tidak begitu saja bisa menjadi kompos karena terlalu asam. Uniknya, kalau kita melakukan komposting dengan cara yang normal, menggunakan molasses atau EM4 atau apapun itu, perlu 3 bulan setengah untuk dekomposting. Itu perlu dipulak-balik, bayar lagi orang, padahal kita lagi panen, lagi butuh orang, belum tentu punya duit, kan gitu. Tapi dengan menggunakan black sole direfly atau emaknya maggot, ini dekompostingnya hanya 3 minggu Bapak Ibu. Dan 3 minggu ini menghasilkan 2 produk. Satu adalah kompos dengan nutrisi yang tinggi, yang kedua adalah maggot yang gendut-gendut gemoy kayak saya, itu dikeringkan lalu dijual menjadi pakan ternak. Nah, itu dari kulit basahnya, dari kulit keringnya, yang tadi kan kita banyak banget kulit keringnya, kopinya kan dibikin natural tuh, ketika dikupas kulit kering dan parchment tuh keras kan, itu gak mungkin ke maggot. Itulah yang dijadikan fire starter dan charcoal atau briket. Itu menjadi produk energi terbarukan yang next akan bisa kita jual ke luar atau diekspor. Ini semua dilakukan oleh perempuan, karena 80% petani sama workersnya diapa halu itu perempuan, Kang Andi. Ini di luar produk unik yang lainnya yang terkait dengan mikrobakang intan, adalah kopi luwak tanpa luwak, nanti ada. Nah, ini sedikit pancing, itu pancingan tadi, bagus banget. Jadi mungkin kemarin kalau ada followernya James Hoffman di sini, di Instagram, kemarin ngeluarin reels yang sedikit banyak mendiskreditkan kopi luwak. Jangan beli kopi luwak atau memberikan funding ke kopi luwak. Nah, mungkin kurang update ya James Hoffman ya. Jadi mungkin teman-teman juga kalau follower bisa nginfoin di Indonesia, sebenarnya sudah ada produk yang menggunakan, produk kopi luwak tanpa luwak. Jadi, tapi bukan luwak white. Jangan, jangan brent. Mungkin ini kita ada dua, yang satu dari perisetnya, yang satu sudah mempraktekan. Nah, mungkin Terani nanti bisa oper-operan sama Kang Intan untuk cerita sedikit soal kopi luwak ini. Baik. Ini salah satu media gambar yang saya dibantu gambarnya oleh Mas Aga. Jadi, kami ingin menyampaikan persepsi tentang kopi luwak. Kopi luwak ini kan heritage-nya Indonesia. Semua dunia mengakui bahwa kopi luwak adalah kopi termahal di dunia. Nggak bisa dong hilang begitu saja ya. Tapi, dibantu oleh saintis, kita mewujudkan bagaimana caranya kopi luwak bisa masuk ke industri kopi. Salah satunya adalah para peneliti melakukan penelitian enzim apa atau mikroba apa yang memang berkembang di perut luwak yang mempengaruhi kepada cita rasa kopi. Digabungkan dengan pengetahuan fermentasi dari prosesor, lalu dibuatlah atau diujilah enzim dan mikroba yang sudah diisolasi. Nanti Kang Intan yang menjelaskan lebih detailnya. Di uji coba di kami, diproses di fermentasi menjadi kopi luwak tanpa luwak atau lebih tekniknya lagi kopi luwak enzimatis. Dan ini sudah diuji oleh penguji cita rasa, buyer dari beberapa negara yang biasa beli kopi luwak liar. Apa sih bedanya dengan kopi luwak enzimatis? Nah itu nanti kita akan share hasil-hasil daripada mereka membandingkan. Lebih clean, lebih konsisten, lebih fruity dan lebih bisa diterima di industri. Jadi mulai sekarang kita bisa lebih bangga lagi memperkenalkan kopi luwak Indonesia kemanapun bahwa sekarang kopi luwak sudah tidak perlu ada animal abuse lagi. Kita tidak perlu lagi minum kopi dari ee, dari poop, lebih high jenis, tapi tetap dengan quality cup yang baik. Mungkin itu dari prosesornya kopi luwak enzimatis. Dari researcher silahkan. Oke, kebetulan tahun ini kami mendapatkan pendanaan juga dari matching fund ya, tapi memang jadi kami dari kampus itu kita cari kopi luwak, kemudian kita cari mikrobanya apa. Kita emang isolasi, kemarin kita dapat beberapa, ada dari Tora, Jais Malungun, kebetulan kita sampling ke sana, tapi juga dari Jawa Barat ada yang ngirim, kita juga sourcing gitu. Kita cek, tadi betul mikrobanya kita coba tumbuhkan, karena dari seluruh mikroba yang ada di dunia itu kita cuma bisa menumbuhkan 1% kurang lebih sekarang. Jadi belum tentu yang sebenarnya pemain utamanya itu bisa kita pakai, karena kita tidak bisa mengajak mereka hidup di lab gitu ya. Nah itu kesulitan kita, tapi Alhamdulillah tahun ini kita sudah ada beberapa kandidat yang kita pakai sebagai starter. Tujuannya tadi sama betul, bahwa kalau buat kami adalah bagaimana bisa membuat ini konsisten, bisa direplikasi oleh petani kopi yang banyaknya adalah petani-petani kecil di Indonesia gitu ya, bukan perkebunan besar gitu, yang harus mudah buat mereka pakai, konsisten tahun ini dipakai, hasilnya A, tahun depan dipakai hasilnya A juga dong, jangan sampai nanti bayernya kecewa gitu ya. Itu kemudian tadi higienis, masalah etis juga terhadap hewan, jadi tidak dikandangin, luak itu makannya cuma kurang dari 5% kopinya kok gitu, sisanya tuh serangga, buah-buahan lain gitu. Bahkan sekarang tuh ada yang ngasihnya yakult segala macam gitu ya, macem-macem, mahal gitu. Minum yakult, luak. Jadi lektik, lektik luak ya. Jadi kita sudah temukan, saya enggak tahu Tehrani udah coba atau belum ya? Yakultnya apa luaknya kan? Si mikrobanya belum ya? Yang Tehrani coba untuk luak itu berbeda ya mikrobanya. Jadi kebetulan yang kita udah temukan sampai akhir tahun ini sudah dicoba, tapi memang oleh partner kita, saya tidak sendiri belum katanya sih enak gitu ya, di produksinya udah cukup banyak, tapi nanti karena saya tidak berhak merilisnya juga gitu ya disini, jadi saya enggak bisa cerita banyak. Jadi tapi pada dasarnya adalah kita bisa undang itu si flavor engineer-engineer tadi yang untuk meng-engineer cita rasa luak, kita undang mikrobanya, kita jadikan teman kita yang kita bisa perbanyak. Kita perbanyak di lab, nanti teman-teman yang perlu di Jawa Halu atau di Bandung atau Jawa Tengah, Jawa Timur, di Sumatera, di Toraja, itu bisa kita kirim ke sana. Jadi kita udah, Alhamdulillah kita sudah punya kemampuan untuk memproduksi mikroba dalam bentuk, dalam skala besar, bahkan kering. Jadi kita bisa kirim dalam bentuknya, jadi kalau bikin kopi kan pakai saset gitu ya, nah ini bukan saset kopi, tapi ini saset mikroba gitu. Jadi nanti prosesor-prosesor yang perlu tinggal buka sasetnya, aduk-aduk kayak mau bikin kopi, tunggu bentar sampai mikrobanya hidup, terus kasihin ke kopinya. Pakai fermentasi, jangan diminum. Pernah lebih gitu Pak. Siap, terima kasih. Sebenarnya masih banyak sih, jadi kita bisa lihat sebenarnya perjalanan fermentasi di kopi atau proses pasca panen, perkembangannya dari mulai industri kopi itu terbentuk, menghindari fermentasi, lalu mulai di fermentasi, sampai akhirnya sekarang fermentasinya dikontrol, engineer semua aspek dari fermentasi sendiri diukur, dipantau, ada AI di situ, ada beberapa developer IT yang bikin aplikasi untuk memantau fermentasi, penjemuran, ada penambahan mikroba juga di proses drying untuk menghindari mold, itu nanti keangitan mungkin bisa cerita lagi. Tapi itu yang tadi kita bilang, waktu kita camp itu seminggu pun masih belum beres, itu kita ngebahas ini, sementara kita cuma punya waktu sekitar satu jam di sini, jadi kelihatannya mesti kita sudahi dulu, kita kasih waktu dulu untuk para audiens untuk memberikan pertanyaan, poin-poin tadi juga mungkin kalau mau ditanyain pas pertanyaan, silahkan. Buh banyak nih kan. Silahkan. Terima kasih. Nama saya Pak Rayuno Atianto, kegiatan saya adalah sebagai pegiat diplomasi kopi Kementerian Luar Negeri. Saya sudah pensiun, jadi saya sangat senang hari ini mendengarkan, untuk kalau orang Jawa Timur bilangnya suwoneg, 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 suwoneg. Ini juga yang rupanya dibutuhkan oleh para bayar luar negeri, yaitu sarannya, ini baru terjadi dua minggu yang lalu, dalam sebuah kegiatan dialog bisnis yang diadakan oleh pusat pendidikan dan latihan Kementerian Luar Negeri, itu dialog bisnisnya mendatangkan bayar dari Jepang, sedangkan dari Indonesia adalah kooperasi Kopi Dampit Jawa Timur. Sarannya dari pihak Jepangnya sederhana saja, tolong diberikan nilai tambah dari produk Anda. Ya inilah yang produk nilai tambahnya. Tapi saya enggak tahu nanti bagaimana mekanusnya bisa ngobrol dengan teman-teman kooperasi Kopi Dampit untuk sharing ilmunya juga gitu. Jadi, pembicaraan kita ini lebih terasa gitu, lebih luas impact-nya untuk bisa maju bareng gitu. Saya juga baru tahu bahwa rasa kopi itu bisa direkayasa ya. Tergantung konsumennya mau bagaimana, bahkan skor spesiality kopi juga bisa diatur dengan rekayasa tadi ya. Spesiality kopi 85. 80 ke atas Pak. Tapi Pak Wildan pernah ikut dalam sebuah bisnis matching di Meksiko, diadakan oleh KBRI Meksiko, mereka mempersyaratkan 85. Beratnya luar biasa tuh. Beratnya luar biasa. Jadi, nanti kita bisa ngobrol, kalau mengenai riset, ini kebutuhan ada teman saya ini, ada Pak Ardian Wicaksono, beliau masih aktif. Beliau sebelumnya adalah menjadi konsul general di Hamburg. Beliau networknya luar biasa, nanti bisa ngobrol lagi bagaimana kita bisa kolaborasi. Demikian saja, terima kasih. Terima kasih banyak Pak. Teman-teman panitnya masih ada waktu untuk pertanyaan? Masih bisa? Habis? Cukup? Waduh sayang sekali. Jadi, nanti kalau misalnya masih ada pertanyaan yang mau diajukan, mungkin bisa ke boothnya Tehrani. Oh iya, ada booth kita di ujung, karena bisa. Kang Fikri juga mungkin nanti bisa standby di sana ya, sama Kang Intan juga masih mobile. Jadi, terima kasih atas kehadirannya dan atensinya. Dari sini mungkin kita bisa lihat, ada generasi muda prosesor dan petani Indonesia, ada prosesor yang... Ini tadi ada yang nanya Pak, adiknya Pak Wildan atau kembarannya? Anak tua. Karena Pak Wildannya ada di sini, tolong dijelaskan Pak. Biar jelas mikroba atau enzim Pak. Ini intrik keluarga, saya gak bisa ikutkan. Jadi, ada prosesor perempuan yang juga sudah podcast bareng, Lucia Solis ya? Iya, saya Rani Solis ya. Ya, Rani Solis. Terus ada dari akademisi juga sudah mulai masuk ke dunia processing, jadi insya Allah dunia skena kopi Indonesia, masa depannya cerah. Amin. Terima kasih banyak. Selamat sore. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.